Hei Neptunus, Dewa Lautku, apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih. Mas Hanung hampir banget dia gak mau filmin perahu kertas. Karena buat dia, dia udah kapok bikin film dari novel. Karena orang-orang yang berasa novel dan film itu adalah hal yang sama gitu. Tapi karena aku fans banget sama perahu kertas, novelnya aku paksa Mas Hanung untuk membuat filmnya. Dan aku seneng banget, puas banget akhirnya dia bisa memfilmkannya dengan baik. Saya membaca novel perahu kertas termasuk agak terlambat ya. Saya udah mendengar bahwa novel itu novel yang sangat bagus. Dan akhirnya pada waktu itu, kalau gak salah saya lagi mengerjakan Get Married yang kedua bersama Hanung. Kita berangkat ke Bangkok. Dan saya bawa novel tersebut. Pada waktu lagi mixing, dimana Hanung masih lagi ngeperbaiki audio. Saya membacanya. Dan saya ingat, kurang lebih kita membaca, saya membaca dari jam 10 pagi. Dan within 8 or 10 hours, selesai, tuntas. Kenapa? Novel ini mempunyai kondisi yang membuat kita rasanya itu diaduk-aduk. Dan kita ingin tahu terus ini apa akhir dari kisah Kugi dan Kinan ini. Dan akhirnya setelah saya selesai, langsung saya bilang, No, you harus bikin film ini. Pastinya aku ngerasa puas banget karena aku salah satu pecinta novel perahu kertas. Aku bener-bener tergila-gila banget sama novel perahu kertas. Jadi pas ngeliat akhirnya di filmin, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai bayangan, sesuai ekspetasi, tapi aku justru mendapatkan hal-hal yang lebih memuaskan di sini. Karena semua bermain dengan baik. Dan directingnya pun luar biasa banget. Filmnya bagus, gue suka banget. Cukup ringan untuk menceritakan cinta itu simple, gak neko-neko. Dan gue rasa sih emang dari novel yang bagus sih ya. Jadi abis nonton filmnya, jadi pengen beli novelnya gitu. Saya pikir film ini sangat bagus ya. Menggambarkan sebuah produk kreatif. Sampai lagunya juga bagus. Dan menurut saya film ini sangat memberikan pesan. Bahwa sebetulnya orang bilang kayak Cupit atau Soulmate tuh ada gitu. Sebetulnya gitu. Dan pesan moralnya ada tuh memang sebetulnya kita tuh harus percaya bahwa hidup ini ada pengaturan. Ada pengaturan untuk kita. Jadi kita gak bisa juga memaksakan kehendak kita kepada siapapun. Karena ini semua ada pengaturannya. Yang pasti ini salah satu film Indonesia yang berhasil membuat saya menunggu kelanjutannya. Membuat saya menangis dan tertawa di beberapa adegan yang sama. Gila ya. Tapi emang itu bener-bener ingatkan saya kenapa saya harus ngejar mimpi saya gitu. Banyak pengalaman baru disini dan gue merasa bangga banget. Karena disini gue banyak ketemu-ketemu artis hebat. Artis yang sudah senior. Gue bisa berjasama dengan Hanung Bramantio dan gue bisa ngikut dalam penggarapannya karya Mbak Dewi Lestari di Perahu Kertas ini. Bener-bener bangga banget gue. Gue sebenarnya sih hampir speechless untuk ngomongin apaan. Yang gue bisa ngocaman ngomong, bangga. Bangga dan bangga aja sih. Gitu aja. Bisa dengan barangku menemukanku. Terima kasih telah menonton!